Terutih yang kedua, memaafkan dan tidak membalas orang yang berbuat jahat. Nah ini termasuk baik akhlak juga. Orang berbuat jahat kepadanya, dimaafkannya. Dan kata dibalasnya kejahatan orang lain itu, walaupun ini kata berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kata, cuman membalas kata juga. Nah itu. Nyesalahnya dimaafkan, membaiki kata. Itu pun masuk dalam golongan baik akhlak juga. Nah yang paling rendah daripada baik akhlak itu adalah kita bisa menjaga diri kita. Baik mata, telinga, tangan, mulut. Kita jaga, jangan sampai mengganggu, menyakiti orang. Itu pun bagian dari baik akhlak juga. Membuat baik, kadang terdengar. Cuman kadang suah menyakiti orang. Ini tuh kadang suah menyakiti orang. Kadang suah mengganggu orang. Kadang biasa menyindir orang. Kadang biasa menyinggung orang. Membuat baik kepada orang yang ada juga. Ini masuk baik akhlak juga. Nah sekurang-kurangnya baik akhlak itu adalah orang lain selamat dengan kita. Pokoknya orang-orang yang ada di sekitar kita selamat dari kejahatan tangan kita. Selamat dari kejahatan mulut kita. Ini sudah masuk dalam baik akhlak. Jadi baik akhlak itu sesuatu yang sangat luas. Di dalamnya itu ada ribuan kandungan tentang baik akhlak. Karena sesuai dengan keadaan-keadaannya. Orang berumah tangga, laki bini, kayak apa akhlak yang baik. Orang berjual beli, kayak apa akhlak yang bagus. Orang yang bersadakah memberi, kayak apa akhlaknya yang bagus. Orang yang bertetangga, kayak apa akhlaknya yang bagus. Nah baik akhlak itu yang menentukan adalah agama. Bukan adat. Orang yang kadang-kadang dianggap baik akhlak menurut adat, belum tentu baik menurut agama. Nah si idin itu baik benar orangnya daripada tahu di orang. Itu belum tentu baik. Artinya orang kayak apa, kayak apa, kasih idin kadang mengurusi. Itu belum tentu bagus. Menurut adat itu bagus. Orang hendak membuat mahasiatkah, berani juga. Orang hendak kelakuan jambing nikah, kadang mengurus. Nah itu menurut adat dianggap baik. Menurut agama itu justru tercelak. Jadi menurut agama tercelak. Jadi yang menentukan baik akhlak, buruk akhlak itu agama. Ukurannya, bukan ukuran adat. Bukan ukuran kehandak seorang. Rasulullah SAW bersabda, Menurut nabi orang yang beriman itu dengan baik akhlak dia memperdapati derajat orang yang puasa dan bangun malam. Ini orang ini orang puasa jagawiannya. Malam tahajud. Cuma orang ini di hatinya ada dengki. Ada dengki. Ada yang satunya lah ini, Ini kadang puasa. Ketahu di puasa sunat, kadang tahu. Paling puasa yang wajibnya. Sambai yang tahajud kadang malam. Tapi hatinya baik. Hatinya kadang ada tujuan jahat kepada orang. Nah, ini orang lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang puasa dan tahajud. Ini seseorang yang mu'min itu bisa melebihi derajat orang yang penyembah, yang pemuasa dengan sebab kebaikan akhlaknya. Mungkin dikisahkan ada dalam kisah yang masyur. Seseorang yang selalu beribadah kepada Allah. Mbak ibadah juga wiennya orang ini. Lalu, mengurung kucing. Kan kucing dikurungnya. Diberi makannya, kadang. Diminuminya, kadang. Kucing ini mati. Padahal orangnya ahli puasa, ahli Sambai. Matinya apa? Kenggeraka. Nah, kadang baik akhlak. Padahal lawan binatang ini juga. Ada yang satu ini pelacur. Pelacur. Nah, pelacur ini satu hari berjalan melihat ada anjing kehausan. Nah, anjing kehausan. Dipaculnya, sepatuknya. Dicarinya banyuk. Lawan sepatuknya itu. Diminum makannya ke anjing kehausan tadi. Ini akhlak baik. Walaupun dengan anjing. Nah, akhirnya di akhirat. Ini si pelacur. Diampuni Allah dosanya. Karena baiknya akhlak itu. Nah, jadi jernabi orang yang beriman. Yang baik akhlak. Walaupun yang ada peibadat orangnya. Tapi akhlaknya bagus. Itu lebih dihargai Allah. Daripada orang yang ahli ibadah. Tapi akhlaknya kadang bagus. Akhlaknya kadang bagus. Nah, nasihat ke delapan belas. Hakikat Ubudiyah. Wahai anakku yang tercinta. Kemudian engkau bertanya kepadaku tentang hakikat Ubudiyah. Ubudiyah itu mengandungi tiga perkara. Pertama, menjaga hukum-hukum syariat. Kedua, reza dengan kaza dan kadar. Dan pembahagian Allah Ta'ala. Ketiga, bahwa engkau mencari kerizaan Allah Ta'ala. Walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Itu ibadah. Ibadah ini sifat yang melekat pada seorang hamba. Kenapa orang itu disebut hamba? Karena sifatnya Ubudiyah. Nah, orang yang dengaran ini hamba Allah itu orang yang punya sifat Ubudiyah. Jadi Ubudiyah ini sifat. Kalau banyak harta, itu sifat orang kaya. Kalau sarabah kadakawa, sifat orang pakir miskin. Kalau sarabah tahu, sifat orang meilmu. Nah, kalau macam ini tadi, itu sifat hamba Allah. Nah, dengaran hamba itu orang yang punya sifat Ubudiyah. Sifat Ubudiyah. Sifat Ubudiyah itu artinya apa? Menjaga hukum Allah yang lahir. Syariat Allah. Ditambah lagi dia reza dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang ketiga. Dia mengutamakan kesenangan Allah dari kesenangan dirinya. Inilah disebur seorang hamba. Makanya Nabi waktu dipilih, anak jadi apa? Rasul kah? Nabi kah? Raja kah? Apa dipilih Nabi? Aku anak jadi seorang hamba. Nah, seorang hamba itu orang yang dalam dirinya ada sifat Ubudiyah. Ubudiyah. Orang yang punya sifat Ubudiyah itulah. Atau orang yang jadi hamba Allah itulah orang-orang yang bisa naik mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dalam Al-Quran, dikisahkan tentang Nabi. Di situ Nabi kita ini ada disebut Nabi. Nabi kita ada disebut lagi Rasul. Tapi, untuk mencapai derajat yang tinggi, di mana di situ bisa bertemu dengan Allah, Nabi kita disebut hamba. Nah, itulah yang terjadi pada Isra Mi'araj. Subhanallah adi asra biabdihi. Nah, kadabi rasulihi. Kadabi nabiihi. Mahasuki Tuhan yang menjalankan. Bukan rasulnya. Bukan nabinya. Tapi hambanya. Karena sifat hamba itulah yang paling disukai oleh Allah kepada kita ini. Nah, hamba itu. Orang yang jadi hamba Allah itu kayak apa? Orang yang jadi hamba Allah itu artinya orang yang punya sifat Ubudiyah. Sifat Ubudiyah tadi ialah tiga macam tadi. Hukum Allah yang zahir, menghalang, mengharam. Boleh dipakai, boleh dimakan, boleh diminum. Itu syariat. Semua yang kuasa, zakat, naik haji. Nah, tunduk kepada syariat. Lalu dia rida dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Langkah tiga, dia mengutamakan keridaan Allah daripada keridaan dirinya. Seorang ketujuh ini, seorang ketujuh ini. Jemaah Allah kadang-kadang ketujuh. Kedijadi. Kita gemar. Kita senang lawan ini. Cuma Tuhan kadang-kadang beriakan. Aku lebih baik mengutamakan Tuhan daripada kesenangan diriku. Walaupun diriku ketujuh, tapi Tuhan kadang-kadang ketujuh. Kedijadi. Nah, itu bagian dari Ubudiyah. Bagian daripada kehambaan ini. Orang yang mencari kesenangan dirinya, walaupun Tuhan marah, nah, itu jauh dari sifat Ubudiyah. Yang penting seorang nyaman. Tuhan kadang-kadang ketujuh, nomor dua. Nah, itu kadang-kadang jadi Ubudiyah, kadang-kadang jadi hamba Allah, karangnya. Tuhan. 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 Tuhan.